Sesuai petunjuk Begawan Abiyasa, Pandawa dan ibunya pergi ke Eka Chakra. Sepanjang jalan Bima merasa sedih melihat ibu dan saudaranya harus lari ke hutan seperti buronan. Namun untuk sementara inilah jalan terbaik untuk mereka. Setelah berjalan beberapa hari mereka sampai di desa Eka Chakra. Desa itu tampak tenang dan damai. Di desa ini mereka tinggal menumpang di rumah keluarga Brahmana yang hidup sederhana. Kelima Pandawa setiap hari berkeliling desa meminta-minta makanan. Saat mereka kembali, makanan tersebut diserahkan kepada ibunya. Dewi Kunti lalu membagi dua makanan tersebut. Setengah untuk Bima dan setengahnya untuk keempat Pandawa dan Dewi Kunti. Walaupun mendapatkan jatah makanan paling banyak, namun makanan itu tidak cukup untuk Bima, yang dijuluki workodara, yang artinya si perut serigala. Hal ini membuat Dewi Kunti cemas melihat Bima semakin hari badannya semakin kurus. Suatu hari Bima dan ibunya tinggal di rumah, sedangkan keempat Pandawa lainnya pergi meminta-minta. Dewi Kunti tidak sengaja mendengar percakapan tuan rumah tempat mereka menumpang. Biarlah aku saja yang pergi, sebagai kepala keluarga aku harus melindungi kalian, kata si suami. Tidak, apalah gunanya hidup tanpa suami, hidup sebagai janda sama dengan mati, aku tak akan bisa melindungi anak-anak kita. Biar aku saja yang pergi, kata istrinya sambil menangis. Lalu salah satu putranya pun berkata, Biarkan aku saja yang pergi, ayah, ibu. Tugas seorang anak adalah berbakti kepada orang tuanya. Aku rela menjadi korban, asalkan kalian semua selamat. Kalau aku pergi, maka anggap saja keluarga kita masih utuh. Masih ada ayah, ibu, dan anak, walaupun hanya tinggal satu. Lagi pula, apalah artinya hidup kami tanpa salah satu dari kalian. Kami akan menjadi anak yatim yang tidak jelas masa depannya. Lalu sang ayah berkata, Tidak anakku, tidak ada orang tua yang tega mengorbankan anaknya sendiri. Kalau begitu kita semua pergi, mungkin dengan begitu kita akan tetap sama-sama di akhirat, kata sang istri. Lalu mereka menangis bersama, saling berpelukan. Mendengar kesedihan keluarga Brahmana tersebut, Dewi Kunti lalu memperanikan diri untuk bertanya, Maaf Tuhan, ada masalah apa sehingga kalian terlihat begitu sedih? Jangan sampai ada yang bisa kami bantu. Oh ibu, kami ada dalam masalah besar. Kami tidak mampu mengutuskan siapa di antara kami yang akan menjadi korban raksasa baka. Apa maksud Tuhan dengan menjadi korban raksasa baka? Siapa raksasa baka? Tanya Dewi Kunti. Ceritanya dimulai sekitar dua tahun yang lalu. Saat itu raksasa baka datang menyerang desa kami. Raksasa baka sangat kuat. Tak ada yang sanggup menandinginya. Bahkan raja kami pun melarikan diri tak mampu melindungi rakyatnya. Raksasa baka yang kejam, setiap ia lapar akan datang membunuh siapa saja yang ia temui. Tidak pandang laki-laki, perempuan, dewasa, atau anak-anak. Lalu penduduk desa mengusulkan kepada raksasa baka, agar tidak memakan penduduk dengan sewenang-wenang. Setiap minggu kami akan mengirimkan satu gerobak makanan yang ditarik dua ekor kerbau, dan seorang manusia. Engkau boleh memakan semua makanan dan minuman tersebut, sekaligus gerbau dan manusianya. Tapi, engkau jangan datang ke desa ini dan membunuh dengan sewenang-wenang, kata salah satu penduduk. Raksasa baka pun setuju dengan usulan tersebut. Semenjak saat itu, raksasa baka tinggal menunggu di guanya, dan kami bergiliran menjadi korbannya. Besok adalah giliran keluarga kami yang harus mengantarkan makanan itu. Mendengar cerita itu, Dewi Kunti lalu memanggil Bima Sena. Kemudian Dewi Kunti menceritakan apa yang terjadi kepada Bima. Setelah berunding, lalu Dewi Kunti kembali menemui si tuan rumah. Tuan, janganlah bersedih. Saya punya lima putra, jadi salah satu dari mereka akan menggantikan keluarga ini membawa makanan untuk raksasa itu besok. Mendengar kata-kata Dewi Kunti, si Brahmana menjadi kaget lalu berkat. Oh ibu yang baik hati, tidaklah pantas tuan rumah mengorbankan tamu yang harusnya kami lindungi. Lalu Dewi Kunti berkat, Sudah saatnya kami juga membalas budi baik tuan selama ini. Karena sudah memberikan tempat tinggal yang layak untuk kami. Lagipula, tuan tidak perlu khawatir. Anak saya ini punya kekuatan mantra. Asalkan tuan bisa merahasiakannya kepada orang lain, maka ia pasti bisa mengalahkan raksasa itu. Akhirnya usulan Dewi Kunti pun disetujui oleh si Brahmana. Keluarganya pun bahagia dan berterima kasih kepada Dewi Kunti dan Bima. Saat Yudhistira dan adik-adiknya pulang dan mendengar rintana ibunya, ia merasa heran kenapa Dewi Kunti malah menyuruh Bima mengantarkan makanan untuk raksasa itu. Ibu, apakah ibu lupa kita punya tujuan utama untuk merebut hak kita di Astina? Dan sekarang malah ibu menyuruh Bima melawan raksasa itu. Bagaimana jika Bima tidak mampu melawan raksasa itu dan ia terluka, maka kita akan kehilangan kekuatan kita? Kelalu Dewi Kunti menjawab, Tenanglah Yudhistira, ibu yakin Bima pasti bisa mengalahkan raksasa itu. Lagian sudah lama adikmu ini menahan lapar. Jika ia pergi, ia bisa makan semua makanan dan minuman yang disediakan warga untuk raksasa itu. Akhirnya, keesokan harinya Bima dengan menaiki sebuah gerobak penuh dengan makanan dan minuman, pergi ke gua raksasa bakar. Sesampainya di depan mulut gua, Bima langsung melahap semua makanan dan minuman yang ada di atas gerobak tersebut. Bau makanan yang bercampur bau keringat Bima langsung membuat si raksasa bakar keluar dari dalam gua. Ia sudah tidak sabar, menyantap makanan yang sudah satu minggu ia tunggu-tunggu. Namun saat melihat Bima yang sedang asik makan di atas gerobak, raksasa bakar menjadi marah besar. Hei manusia, beraninya kau memakan makananku, kata raksasa bakar. Bima pura-pura tidak mendengar dan terus memakan makanannya dengan lahap. Bima lalu sengaja melempar sisa makanan ke belakang dan mengenai kepala raksasa bakar. Tentu saja hal ini membuatnya semakin marah dan akhirnya raksasa bakar menyerang Bima dari belakang. Dengan cepat Bima lalu melompat menghindar. Kemudian pertarungan sengit pun terjadi antara Bima dan raksasa bakar. Setelah berduel beberapa lama, akhirnya Bima berhasil melumpuhkan raksasa bakar. Raksasa bakar pun tewas di tangan Bima. Keesokan harinya, semua warga geger dan sekaligus senang menemukan raksasa bakar telah menjadi mayat di atas gerobak. Namun saat itu juga, Pandawa dan ibunya telah pergi meninggalkan desa tersebut. Penduduk desa Eka Cakra Heran dan juga berterima kasih kepada pemuda asing misterius yang menolong mereka. Mereka yakin keluarga Bramana misterius itu pasti kesatria yang sedang menyamar. Karena hanya kesatria sejati yang mampu mengalahkan raksasa dan tidak mencari hadiah atau nama.